selamat menikmati sejak tahun 2011 dan di sekolah ini kita bakalan melihat aktivitas apa aja yang dilakukan oleh warga sekolah di masa pandemi karena saat ini mereka sudah sedang belajar secara online, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tetap dilakukan di sekolahan, so kita bakal bertemu dengan kepala sekolahnya nanti dan let's go! selamat menikmati selamat menikmati kepala sekolah kepala SMA 2 Paringin Bu Rahmi Bu Rahmi juga kita bakal berbincang bagaimana sih apa sih kegiatan-kegiatan yang menarik di SMA 2 Paringin dan gimana sih profil dari SMA 2 Paringin sendiri Bu Rahmi boleh bu langsung jelasin gimana untuk profil SMA 2 Paringin ini sejak kapan berdiri terus itu mungkin perkembangannya seperti apa dan gimana untuk prestasi SMA 2 Paringin itu berdirinya sejak tahun 2011 tepatnya tanggal 8 Agustus ya 2011 saat itu kita masih dalam kewenangan Kabupaten Palangan dan itu dibangun dibangun berdasarkan kesepakatan dari beberapa Dewan Pendidikan Pemerintah Daerah yang ingin mengembangkan sekolah SMA selain SMA 1 karena dulu kan adanya cuma SMA 1 disana menggeludok siswa sehingga banyak yang tidak tertampung akhirnya dicari lah tanah yang milik pendak untuk dibirikan sebuah sekolah selain SMA 1 pergilah saat itu SMA 2 Paringin saat itu hanya beberapa ruang semuanya jadi ada PO itu gabung petalian dengan ruang tingginya dan ada beberapa kelas sampai di sini aja tadi kemarin ada 4 kelas kemudian berkembang sejak 2019 2013 nah ketika meluluskan yang pertama 2014 SMA 2 Paringin langsung menjadi juara nilai UN pendidik padahal yang saat menonjol adalah akademiknya jadi selain nilai UN yang tinggi selalu dari 2014 15 19 sampai 20 19 ya saat itu 2020 21 kan tidak ada UN nah jadi dari awal lulusan pertama sampai 2019 selalu teratas di Balangan kemudian ranking skaffe diantara 157 sekolah SMA itu kita masuk dalam 22 ya ke Rekin 22 kemudian untuk EPS malah Rekin 12 Pekasa kita bakalan ikut sama Purahmi melihat bagaimana aktivitas siswa yang saat musim pandem ini karena ada beberapa eskul yang tetap berjalan di sini kemudian untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada target tersendiri gak sih dari ibu untuk membimbing anak-anak ini? ya target kalau misalkan ada lomba diharapkan bisa mengikuti terus ya kalau bisa menang tiara kelas? kelas 11 kelas 11 ini tiara ikut eskul melukis ya itu memang hobi atau gimana tuh? ya sebenarnya ya sebenarnya udah hobi dari kecil hobi dari kecil dari sekolah memang ada memang ketika tahu eskul melukis pengen ikut gitu pak? ya langsung pengen ikut karena ya kenapa enggak gitu ya mungkin ada terakhir bu harapannya untuk SMA 2 Paringin terutama untuk siswa-siswanya ya melihat potensi yang dimiliki oleh SMA 2 Paringin kami sangat berharap sekali ya bahwa SMA 2 Paringin itu akan terus maju sejajar dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten lain dan kami juga mempunyai keinginan untuk menjadikan SMA 2 Paringin ini menjadi The School of Champions artinya itu sekolahnya para juara maunya ya ya dan memang kebetulan arah kita sudah kesana pelan-pelan memang itu berproses tidak bisa semudah membalik tangan dan itu semua harus mendapat dukungan dari segala pihak baik dalam hasarana kepotensi guru-gurunya juga apa namanya semangat dari siswa itu sendiri kalau ini semuanya berjalan dengan lasar Insya Allah SMA 2 Paringin akan menjadi sesuai harapan orang-orang terima kasih terima kasih selamat menikmati perjalanan kami tadi di SMA 2 Paringin Oke sampai ketemu lagi di lokasi berikutnya sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati